Sekitar 400 calon jama'ah Haji Tabalong beberapa waktu lalu mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap pertama yang dilaksanakan di empat puskesmas di Tabalong. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebagian calon jama'ah terdeteksi mengidap penyakit serius yang dikhawatirkan berpengaruh pada pelaksanaan ibadah haji calon jama'ah. Beberapa penyakit tersebut yaitu 9% calon jama'ah mengidap penyakit lambung atau gastritis, 21% mengidap hiperkolesterol, dan terbanyak berpenyakit hipertensi atau darah tinggi yaitu sekitar 36%. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Haji Taufikur Rahman Hamdi mengatakan calon jama'ah tidak perlu khawatir dengan penyakit tersebut. Hanya saja calon jama'ah diharapkan dapat mengatur pola makan, memantau tekanan darah, kolesterol, dan meminum obat secara teratur jika dibutuhkan. Kalau dia sudah positif, kalau penderita hipertensi yang jelas ya, kalau dia sudah positif hipertensi, itu jelas bagaimana dia selalu memantau tekanan darahnya. Dia orang hipertensi yang memantau dan selalu minum obat secara teratur. Ini menghindari nanti kalau tiba-tiba tensinya naik. Ini sampai mereka berangkat itu, tetap menjaga rajin kontrol tekanan darah dan selalu meminum obatnya. Yang kedua adalah dia justru menghindari jenis-jenis makanan yang bisa memicu meningkatnya tensi. Itu yang penting. Hasil pemeriksaan kesehatan pertama tersebut menyatakan, sekitar 400 calon jama'ah dipastikan dapat berangkat melaksanakan ibadah haji atau istidhah. Surahkan 18 calon jama'ah dinyatakan istidhah atau mengundurkan diri. Dan dua calon jama'ah masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.